Film ini menceritakan suatu masa ketika teknologi cloning berhasil dilakukan, Rebecca yang diperankan oleh Eva Green kehilangan cinta masa kecilnya. Thomas yang diperankan oleh Matt Smith dalam sebuah kecelakaan, kemudian dia memutuskan untuk meng-cloning Thomas. Sel hasil cloning itu dikandungnya sendiri, sampai Rebecca akhirnya membesarkan anak lelaki yang diberi nama Thomas juga. Sampai dewasa, Rebecca memperlakukan anaknya selayaknya kasih. Dirilis pada tahun 2017 lalu, Save Grace juga menawarkan cerita incest yang gak kalah menarik. Film ini bercerita tentang seorang ibu bernama Barbara Daly yang diperankan oleh Julianne Moore, yang dengan gigi berusaha untuk menyembuhkan penyimpangan orientasi seksual yang dialami oleh putranya, Anthony, yang diperankan oleh Eddie Redmayne. Namun saking kerasnya usaha yang dilakukan oleh Barbara, justru membuat hubungan ibu dan anak ini mengarahkan kehubungan yang tak semestinya mereka lakukan. Mengisahkan tentang empat bersaudara bernama Chris, 14 tahun, Katie, 12 tahun, dan adik kembarnya yang berusia 5 tahun bernama Carrie dan Corey. Keempatnya terpaksa hidup di sebuah loteng sempit di rumah neneknya yang kejam. Bertahun-tahun tinggal bersama tanpa bimbingan orang tua, serta kondisi Chris dan Katie yang memasuki masa puber. Hubungan sedara pun tak lagi bisa dihindari di antara adik dan kakak ini. Bercerita tentang kehidupan seorang duda bernama Jack Slevin atau yang diperankan oleh Danny Lewis yang digambarkan tinggal di sebuah pulau terpencil. Setelah ditinggal mati oleh sang istri, Jack ini hanya hidup berdua bersama putrinya yang masih remaja bernama Rose Slevin atau yang diperankan oleh Camilla Bell. Seiring berjalannya waktu, kebersamaan itu pun membuat kehidupan ayah dan anak ini tak lagi sama karena mereka berdua justru berhubungan layaknya suami istri. Dari dalam negeri terdapat film Sin diangkat dari novel terlaris kayak Faradita. Judul novelnya ini Sin dan Invalid. Film ini diperankan oleh Mawar De Jong sebagai Ametha Rinjani dan Brian Domani sebagai Raga Angkasa. Dikisahkan mengenai kisah cinta rumit dua remaja, Raga dan Ametha. Namun setelah perasaan keduanya semakin dalam, ternyata Raga akhirnya mengetahui kalau Ametha adalah kakaknya sendiri. Mengisahkan tentang Oscar Groupman yang diperankan oleh Iron Stanford, seorang bocah berusia 15 tahun yang memiliki kelainan di mana dia menyukai wanita yang jauh lebih tua darinya. Meskipun beberapa gadis cantik susianya mencoba untuk mendekati Oscar, namun pilihannya jatuh kepada ibu tirinya yang bernama Evie atau yang diperankan oleh Sigourney Weaver. Itulah beberapa film kontroversi tentang kisah cinta sedara yang terlarang. Semoga menginspirasi dan terhibur ya. Terima kasih telah menonton!